Oke, Bismillahirrahmanirrahim Hari ini mau ngasih tau bagaimana caranya kita bisa tau nih iklan kita worksnya di Facebook atau di Instagram karena kan kita lagi beriklan di platform Facebook Ads ini ya teman-teman ya cuman kan kadang kita mikir ini dimana yang paling rame ya di Instagram kah atau di Facebook kah gitu apa masih worth it gitu kita iklan di platform Facebooknya sendiri gitu karena kan sebenernya kita bisa milih ya placementnya dimana kan nah ini pertama langsung aja nih kan kita ke dashboard kita nih ini anggap aja nih iklan yang udah gue jalanin dan ini kita pake patokannya ini aja ya ini kan gue CTRnya 3% sama CTR link kliknya 2% udah lumayan bagus ya teman-teman ya karena ini baru hari pertama jadi belum ada HH2Cup belum masuk belum masuk lah baru semalam jalan gitu terus kita anggap aja ini deh link klik aja ya kita teman-teman ya anggap aja nih link klik nih kan ada 6 nih ada angkanya ya nah ini 6 tuh dari mana sih? dari Instagram kah atau dari Facebook kah? terus dari cewek atau dari cowok nih jendernya yang paling banyak nah ini gampang jadi biar nanti lo misalnya udah ke detect nih lo bikin campaign baru bisa langsung targetin ke mereka aja jadi gak buang-buang uang untuk orang yang gak tertarik kan nah pertama teman-teman masuk ke kolom adset terus pilih ke breakdown nih kalau bahasa Inggris gue breakdown gue atau kalau bahasa Indonesia apa pilih breakdown pilih delivery pilih bawah nih pilih ke platform ya teman-teman ya nah ini bisa teman-teman bisa lihat nih ini gue di Facebook ini 3 orang kliknya itu untuk keseluruhan itu yang ada bounce kan ada mental gitu ini 5 kalau Instagram itu 4 eh 3 nah tapi biayanya murahan di Instagram nih 900 perak CPCnya klik per eh apa ya? gue lupa lagi CPC seingatannya apa nih intinya nih biaya untuk setiap klik ya gitu nih oh ini dia ada artinya nih cost per klik gitu jadi ini lebih murah di Instagram ini seribu nah terus misalnya untuk tau gendernya laki apa perempuan dan usianya juga bisa disini lo tinggal by delivery lo ganti ke age and gender nih ini female ini sekit ini gue yang lumayan banyak tuh di laki-laki usia 3,4 eh 3,5 sampai 4,4 nih tuh gitu teman-teman ya jadi kita bisa tau Facebook ads kita atau iklan kita tuh works dimana gitu karena beriklan di Facebook tuh gak cuman lo bisa ngejalanin aja tapi lo harus bisa baca data gimana caranya next iklannya tuh gak boncos dan gak kebuang-buang uangnya jadi lo bener-bener bisa targeting dengan baik dan tepat gitu jadi apa ya bisa gue bilang sebenernya Facebook tuh ya gitu-gitu aja cuman tools aja yang bedanya kan yang ngejalanin ya kan ke dia jadi jangan sampai gak bisa baca data silahkan dibaca datanya apalagi lo jalanin sebulan harusnya udah tau nih resultnya gimana ada tukang roti bentar nah misalnya lo pengen tau lagi gitu kan ini bagusan misalnya lo pengen tau nih bagusan placementnya dimana ya bang placementnya misalnya di reels apa dimana atau di feed atau di story gitu kan bisa liat juga disini placement liat nih ini video ini kan gue iklannya video temen-temen ya video bentuknya nah ini di reelsnya facebook gue dapet 2 customer yang klik gitu tapi belum nyampe ke whatsapp aja kayak tukar ini di feed facebook feed gue dapet 1 di facebook reels dapet 2 di feednya instagram dapet 2 di reels dapet 1 nah ini baru semalam baru semalam dan gue pake budget 50 ribu ini iklannya gue cuman ngetes doang soalnya ini tes kalau bagus nanti gue bakal scale up di budgetnya jadi 100 ribu sampai 20 ribu terus gue bikin campaign baru lagi untuk ganti target aja maksudnya gue pengen bikin mode target beda biar punya gambaran lebih luas aja terkait produk gue yang ini gitu jadi sebenernya gak ada cara rahasia di facebook ads tuh intinya kalau lo udah bisa ngiklan ya udah cukup bisa ngiklan yang paling pentingnya adalah lo bisa bacanya sama ngurusin di belakang facebooknya itu sendiri gitu jadi misalnya pertama lo ngurusin brandingnya sticker produknya kemasannya website-nya foto produknya sama copy ratingnya ini gak pergi-pergi dah eh ada enak dulu jadi gitu ya temen-temen ya jadi gak ada trik-trik khusus yang bisa gue sampein juga karena emang gue gak pake trik apa-apa gue pakenya ya gitu gue ngiklan ya biasa aja ngiklan dengan cara yang ada di youtube gitu tapi yang gue pelajarin yang paling gue dalemin adalah cara bacanya cara baca si dashboardnya sama ngebenerin branding produk gue nya gitu biar nantinya ya orang gak gak nyari ke marketplace ketika misalnya nemuin barang gue gitu di instagram gitu ya kalo misalnya lu masih jadi immerse yang emang ambil barang di marketplace terus jual di di facebook ads ya kan bisa diganti kemasannya bisa diganti dusnya diganti stikernya gitu-gitu lah sih sebenernya kalo mau ribet sedikit lu akan dapet cuan lebih lumayan banyak gitu gitu aja sih sebenernya tapi kalo emang pengen yang santai aja ya gak apa-apa juga gitu ya oke jadi gak ada tips gak ada trik-trik khusus yang rahasia-rahasia banget gini-gini aja sebenernya tinggal dijalanin di testing di jalanin testing gitu sampai dapet ya udah terima kasih udah nonton aku sayang kalian love you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh